Intro Assalamualaikum bosku Selamat pagi Salam sejahtera dan selamat Beraktifitas selalu Untuk teman-teman, sahabat para petani Dimanapun anda berada Bosku, saya doakan semuanya Semoga diberi kesehatan dan rejeki Yang berlipat ganda bosku ya Jadi oke Di pagi hari ini kembali lagi Sil Big Boss Channel bosku Jadi saya disini Akan mengadakan Aplikasi atau penyemprotan Pematan sawah Yaitu dengan menggunakan Herbicida konuk bosku ya Jadi oke seperti Biasanya untuk sahabat para petani Dimanapun anda berada Sebelum saya lanjut Ke videonya bosku Alangkah baiknya bantu Dan dibantu Tekan tombol like Dan tombol subscribe Dan jangan lupa Untuk sahabat para petani Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya anda selalu mendapat Pemberitahuan terbaru Dari Sil Big Boss Channel Jadi oke bosku Disini saya akan mengadakan Aplikasi penyemprotan rumput Atau penyemprotan Pematan sawah bosku ya Jadi ini yang saya akan Semprot bosku sebentar ya Jadi ini seperti ini Rumputnya bosku Yang saya akan Aplikasikan dengan Herbicida konuk bosku ya Jadi ini saya akan Semprot ini Di pagi hari ini bosku Jadi beberapa hari yang lalu Video sebelumnya juga bosku Saya mengupload Yaitu Herbicida Masih dalam satu produk PT Kresna bosku ya Ada video saya itu sebelumnya bosku Jadi terserah untuk Teman-teman sahabat para petani Mau coba herbicida Untuk pematan sawah Atau lahan kering Yang mirip yang mana bosku ya Dan ini langsung dari Masih dari produk PT Kresna bosku Ya saya gunakan Saya akan coba lagi bosku ya Jadi ini juga ada Bonusnya bosku ini Ada juga bonus ini Sebentar saya buka dulu bosku ya Ini Ini ada juga bonusnya bosku Yaitu Medsul 24 WP Jadi masih seperti Ansama kemarin juga Masih produk PT Kresna Ada juga bonusnya Ini kegunaannya ini Untuk teman-teman Sahabat para petani Saya jelaskan lagi Ini untuk Herbicida Untuk biji bosku ya Yaitu Pratumbu ya Jadi Pratumbu Untuk biji ini Jadi ini digunakan Untuk di lahan kering Bosku ya Kebun bosku bisa Dan di lahan Di lahan Pematan sawah bosku Dan ini Konup ini bosku Dia ini Tinggi juga Bahang aktifnya bosku ya Dengan bahang aktif Isopro Filamina Gliposat 4480 GL bosku Ini Ini ada juga Bermacam-macam Untuk gulma Sasarannya bosku Berdaun lebar Bosku berdaun sempit Dan segala Macam jenis gulma Di lahan Perkebunan karet Bosku ya Dan Perkebunan teh Dan kelapan sawit Ataupun Perkebunan lainnya bosku ya Di lahan kering Jadi oke Untuk teman-teman Sahabat para petani Nanti kita akan Masukkan disini Bosku ya Jadi dosis Nantinya Saya akan gunakan Bosku Untuk teman-teman Sahabat para petani Untuk tangki 16 liter ini Yaitu dosisnya Cukup 100 ml Per tangki Bosku ya Jadi ini Kita langsung Masukkan saja Disini bosku Ini racun biji Ini bosku ya Oke maaf bosku Agak terganggu Kameranya bosku ya Jadi beberapa bosku Racun atau herbicida Pematan sawah Sudah saya gunakan Sudah saya pakai Alhamdulillah bosku Hasilnya Lumayan bosku ya Hasilnya bagus Semua bosku Dari Baik dari Produk lain Ataupun disini Produk PT Chris Bosku ya Itu beberapa Sudah saya coba Dan hasilnya Semuanya bagus Bosku Susah membukanya Ini bosku ya Oke bosku Jadi ini herbicida Metsulnya ini bosku Atau racun bijinya Kita sekalian Masukkan Disini saja bosku ya Disini baru kita Kocok nantinya bosku Kita masukkan Disini saja Bungkusnya Susah juga Membukanya ini bosku Ini bentuknya Seperti tepung bosku ya Bentuknya Seperti tepung ini Jadi Kegunaannya ini Membunuh Biji di Pematan sawah Ataupun Lahan kebung Tidak Menahan Tumbuhnya Biji rumput Ataupun Buah rumput Bosku ya Jadi Satu kali Semprot juga Ini bosku Bisa dua bahan aktif Yang belum tumbuh Bisa diberantas Dan yang sudah tumbuh Juga bisa diberantas Bosku Oke Jadi kita langsung Masukkan disini bosku ya Ini bentuknya Seperti tepung bosku Jadi oke Setelah itu Kita akan Kocok bosku ya Supaya racunnya Dia ini merata Jadi seperti ini bosku Kita akan Kocok lagi ya Oke jadi Bosku Bisa melihat sendiri Berbagai macam Jenis rumput Bosku ya Jadi kalau saya Gunakan disini bosku Yaitu rata-rata Herbisida Untuk pematahan sawah Lahan kering Saya gunakan bosku Kalau tidak terlalu tinggi Rumputnya Seperti ini Cukup 100 mil saja bosku ya Kalau untuk Lahan Di Lahan Perkebunan bosku Bisa Ditambahkan Dosisnya Sesuai dengan Kondisi rumput Yang ingin Diaplikasikan bosku Jadi saya Jadi saya jelaskan lagi Karena semuanya Itu bosku Racun rumput itu Baik herbisida Apapun Itu semuanya bagus Bosku Tergantung dari dosis Yang kita gunakan ya Dan cara pemakaiannya Seperti apa bosku Jadi kita Kondisikan Sesuai dengan rumput Yang akan kita Aplikasikan bosku ya Jadi oke bosku Saya akan lanjut Untuk mengadakan Aplikasi Di pagi hari ini Bosku ya Jadi jangan lupa bosku Tekan tombol like Dan tombol subscribe Supaya channel ini Bisa berkembang Kedepannya bosku Dan saya lebih Bersemangat Untuk mengupload Video-video Seputaran Tentang Pertanian bosku ya Jadi oke Cukup sekian Informasi dari saya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk teman-teman Sahabat Para petani Dimanapun Anda berada